Nah kita berharap dan saya optimis yang sekarang juga akan begitu. Yang penting MK profesional. Nah 2014 waktu itu kan Prof. Mahfud sebagai ketua timnya Pak Prabowo Hatta. Tetapi waktu itu kan kemudian menolak. Untuk ketika ke MK saya nggak ikut-ikut. Kenapa waktu itu? Tetapi yang keliru dia tidak menyusun. Yang mana yang beda, yang mana yang salah tidak ditunjukkan. Dia hanya punya, saya punya buktinya 52 juta ini buktinya gitu. Tetapi ini terstruktur cuma tidak sistematis. Karena Bapak cuma berpidatu tapi tidak masuk ke TPS. Nah yang sistematis itu Bapak berkampanye lalu ngatur orang. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id. Sobat medkom, perselisihan hasil pemilihan presiden sebentar lagi memasuki babak fonis. Nah seperti apa proses-proses pembuktian yang berlangsung selama ini? Kita akan berbicara dengan sosok yang punya banyak pengalaman. Dia pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan 2014 lalu dia menjadi ketua tim kampanye Prabowo Hatta. Namun pendapat-pendapatnya masih tetap menjadi rujukan. Karena dia jernih dan relatif independen. Untuk mengeluarkan pendapat-pendapat tentang sidam MK. Karena itu yuk saksikan pembicaraan lengkap bersama Profesor Muhammad Mahfud MD. Yuk ikuti saya. Sobat medkom, sudah hadir di bersama kita kali ini. Profesor Mahfud MD yang nanti akan berbicara panjang lebat. Tentang bagaimana mekanisme dan hasil sidang yang ada di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan sengketa hasil pemilihan Presiden. Nah apa kabar Prof Mahfud? Baik. Ini kita kali ke tiga kalau tidak salah bertemu di... Asyik juga nih medkom ini. Tapi kali ini dengan tema yang berbeda. Temanya adalah tentang sidang di Mahkamah Konstitusi. Institusi yang dulu Prof Mahfud pimpin. Pernah pimpin ya. 5 tahun kemana. 5 tahun memimpin. Nah kalau kita lihat nih. Apa bedanya nih dengan peristiwa 2014 dengan 2019 kali ini? Dalam konteks di MK. Saya menjadi hakim MK ketika mengadili sengketa Pilpres itu yang Pilpres tahun 2009. 2009 ya. Waktu itu juga ada pasangan Pak Prabowo. Megawati Prabowo ya. Megawati Prabowo Yusuf Kalla Wiranto. Oke. Lalu lawannya SBY Budiono. Iya. Waktu itu. Sama dengan sekarang. Iya. Isunya sama. Isu kecurangan, isu salah hitung, isu KTP ganda dan sebagainya. Tapi kita periksa dengan sebaik-baiknya. Dulu jauh lebih panas dari situasi sekarang loh. Kalau sidang MK-nya. Ini yang panas kan sebelum sidang MK sekarang. Sudah sidang MK sepi-sepi aja. Panasnya seperti apa? Dulu panas demo. Saling ancam. Bahkan dulu kan didahului dengan pernyataan di kantor PP Muhammadiyah di tengah malam. Bu Megawati dan Pak Prabowo Yusuf Kalla dan Wiranto di kantor PP Muhammadiyah menyatakan akan mengundurkan diri dari pencalonan. Padahal pemilu sudah kurang tiga hari waktu itu. Oke. Iya. Hari minggu malam dia nyatakan itu pemilunya akan kemis kan. Iya. Senin saya sidangkan. Pagi mulai sidang. Refli Harun yang minta. Sore saya putus bahwa untuk mengatasi kebuntuan politik maka MK menyatakan rakyat atau warga negara yang punya hak pilih tapi tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan KTP dan paspor. Nah selesai kan waktu itu. Satu kasus. Tapi sesudah itu masih ada demo-demo lagi ketika sidang. Sudah ditentukan pemenangnya oleh KPU. Perkara ke MK. Wah sidangnya rame. Mau dikepung. Mau ngancam macam-macam lah. Para pendukung itu. Tapi kita tenang saja. Isunya sama. Isu satu kesalahan KPU di dalam penjumlahan. Iya. Lalu kecurangan. Terstruktur. Sistematis dan masif. KTP ganda dulu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Hari ini keluar lagi kan. Hari ini keluar lagi. Di sidang ketika saksi tadi itu. Ya kita periksa pada waktu itu panas gitu. Tetapi saya ingat sesudah kita sidang tanggal 12 Agustus gitu. Itu kita katakan kita akan mengumumkan nanti sore MK sesuai dengan fakta hukum yang ada kita akan putuskan. Nah itulah saya buka sidang jam 14 tanggal 12 Agustus 2009 itu jam 4 selesai dengan menyatakan bahwa jugatan para pemohon ditolak. Nah waktu itu begitu MK mutus kira-kira jam 4 gitu jam setengah lima Bu Mega sudah menyatakan. Karena itu sudah putusan MK ya sudah kami menerima putusan MK itu. Dengan penuh kenegarawanan. Pada waktu yang hampir bersamaan Yusuf Kalla juga ya sudah putusan MK mau apa lagi gitu. Sejak itu lalu reda sama sekali. Pemerintahan berjalan seperti biasa normal gak ada lagi ribut-ribut. Nah kita berharap dan saya optimis yang sekarang juga akan begitu. Yang penting MK profesional. Nah 2014 waktu itu kan Prof. Mahfud sebagai ketua timnya Pak Prabowo Hatta. Tapi waktu itu kan kemudian menolak. Untuk ketika ke MK saya gak ikut-ikut. Kenapa waktu itu? Ya pada waktu itu alasan resminya yang disampaikan ke publik waktu itu saya mengatakan saya mantan ketua MK. Gak enak kalau saya berperkara di situ. Meskipun mau dibiayai berapapun yang ditawarkan ke saya, saya mau dibayar berapapun gak mau. Jadi bukan karena tahu bahwa nanti pasti kalah. Gak, alasan resminya. Oh alasan resminya, yang gak resminya. Yang gak resminya memang saya tahu gak ada bukti. Oh gitu ya? Iya. Susah ya memang membuktikan itu. Kedalam saya bilang, kalau memang punya bukti, saya yang maju. Bisa menang. Tapi mana buktinya? Enggak ada buktinya. Formulirnya itu enggak ada. Mengklaim, menang sekian. Mana formulirnya? Enggak ada. Sehingga saya katakan, saya enggak ikut. Dengan alasan resminya saya mantan MK. Iya, alasan etisnya lah ya. Biar tidak dibilang colong pelayu. Tinggal gelanggang colong pelayu. Nah, saya resminya bilang, saya enggak ikut. Karena saya mantan ketua MK ini. Adalah ya saya tahu, enggak ada bahan untuk. Dan memang enggak ada bahan. Sudah sidang kan enggak ada. Nah, kalau yang sekarang ini kan sudah tiga kali sidang nih. Sampai hari ini, hari Rabu ini. Tanggal 19 Juni ini. Sudah tiga kali sidang. Prof. Mahfud melihat seperti apa? Apakah kira-kira masih sama dengan 2014 misalnya? Tidak ada bukti apa yang dari? Saya melihat ini sidangnya on the track ya. Bagus. Majelis. Pertama, kekhawatiran bahwa akan demo. Akan ada demo yang mengepung MK itu ternyata enggak ada. Malah lebih banyak aparat keamanannya. Yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Tidak ada demo. Ternyata orang, wah ini hati-hati emang ada keributan tanggal 14. Sampai tanggal 28 berturut-turut. Tidak ada. Ya ada satu, dua, tiga orang gitu. Jauh lebih sedikit dari aparat. Yang kedua, persidangannya sendiri. Saya lihat on the track ya. Bagus. Karena MK bersikap profesional. Pertama, semua permohonan ditampung dulu. Lalu didengarkan pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya selama tiga jam. Ya kan? Sesudah itu mendengarkan jawaban juga tiga jam. Tiga jam ya, sama. Iya kan? Tiga jam, tiga. Kan sudah adil itu. Bagus. Yang kedua, ketika pembuktian hari ini, juga udah masuk ke pokok masalah misalnya. Hari ini, yang saya dengar sampai jam 12, bukti-bukti formulir C1. Yang diajukan oleh paslon 2 itu, ditarik. Tidak bisa dilanjutkan ke persidangan. Yang saya dengar jam 12 ya. Karena belum disusun. Dari seluruh formulir itu, mana yang berbeda dengan punya KPU? Kan harus yang menyusun pemohon. Bukan dicari sendiri oleh AKM MK. Mana yang berbeda gitu. Jadi kalau kemarin sempat meminta MK untuk membuktikan, itu keliru betul. Keliru besar. Yang tidak keliru kalau minta. Tetapi yang keliru, dia tidak menyusun. Yang mana yang beda? Yang mana yang salah? Tidak ditunjukkan. Dia hanya punya, saya punya buktinya 52 juta. Ini buktinya gitu. Tapi yang mana yang berbeda dengan punya KPU? Kan harus dia yang menunjukkan. Ini misalnya TPS nomor sekian di kecamatan ini, seharusnya Prabowo mendapat 800. Ini tertulis 80. Misalnya kan bisa. Itu dicocokkan. Nah itu belum ada. Cuma dia tumpukan formulir yang belum disusun gitu. Sehingga ditarikkan. Berarti, berarti. Tidak tahu kalau nanti sesudah kita ngomong ini diajukan lagi ya. Kalau sampai kita ngomong ini berarti sekarang urusan perbedaan suara yang sifatnya kuantitatif. Yang mengatakan Prabowo 52, Jokowi 48 itu sudah selesai. Tidak ada. Artinya tetap Jokowi 55,5, si Prabowo 44,5. Itu tetap per hari ini, per jam ini. Kalau tidak ada susulan perubahan yang diminta oleh MK itu. Yang kedua, per hari ini saya melihat sudah pemeriksaan kartu ganda. KTP. KTP ganda. KTP ganda itu ditemukan sebanyak 17,5 juta ya. Oleh seseorang yang atas hobinya sendiri yang saya dengar. Bukan atas tugas dari partai. Bukan dari BPN juga. Tapi karena hobi katanya menemukan sendiri kartu ganda itu terdiri dari tiga sebutan. Satu kartu KTP palsu, yang kedua KTP rekayasa, dan sebagainya. Itu ditemukan 17 juta. Nah, saya tidak tahu hasil akhirnya kalau itu benar kan serius ya. Kalau itu benar serius dalam pengertian ya. Kalau betul itu ganda dan palsu, sekarang MK membukti apakah yang ganda dan palsu itu ada di TPS atau tidak. Kalau ganda palsu tidak masuk ke TPS, tidak masuk ke DPT maksudnya. Ada di DPT. Kalau tidak ada di DPT kan itu urusan hukum pidana kan. Ya, berarti bukan gunangnya MK. Bukan gunang MK. Yang penting, DPT-nya itu benar atau tidak kan gitu. Soalnya ada di luar palsu 30 juta atau berapa kalau tidak ada di DPT. Atau ada di DPT tapi ternyata tidak palsu gitu, ya enggak ada masalah gitu. Nah, kita tunggu ini pembuktiannya. Apakah ada yang di DPT yang palsu ini? Ada di DPT tapi ternyata tidak palsu. Waktu zaman saya ada dulu. Itu kesalahan apa namanya sistem input di komputer. Jadi begini, dulu ada ribuan KTP, puluhan ribu, saya kira ratusan ribu juga. Ketika diajukan ke MK ada ratusan ribu orang, tanggal lahirnya itu sama. Sampai ratusan ribu ya? Tapi ratusan ribu diajukan ke MK. Ini berarti walsuang, salah. Lalu kita buka, oh iya ya kok ada tanggal yang sama. Kita undang kementerian dalam negeri. Kok bisa sama begini? Tidak bisa dijelaskan juga. Tapi kemudian dipanggil IT-nya, programmer-nya. Kenapa yang bisa terjadi? Ternyata pada saat itu, KTP itu tidak palsu. Orangnya memang ada, namanya ada. Cuma kesalahan sistemnya itu, sistem aplikasinya itu. Setiap orang mendaftar mendapat KTP pada tanggal yang sama, mendapat hari lahir yang sama secara otomatik. Oh, jadi sistem di... Sistemnya salah. Sistemnya salah. Iya. Korangnya ada. Iya, iya. Sehingga kita cek satu-satu, iya ada nih orangnya. Cuma tanggal lahirnya aja yang salah. Itu waktu itu gak ceknya acak dong berarti. Kenapa? Atau satu persatu gitu, betul? Anu aja karena banyak. Random-random ya? Random katanya. Kok bisa banyak ratusan ribu begini gimana? Kan dicari sistemnya. Iya. Dicari-cari. Akhirnya ketemu. Oh Pak ini setiap yang daftar tanggal yang sama, hari lahirnya sama-sama dengan pendaftar paling pagi. Yang paling pagi lahir tanggal 1 April 2065 gitu. Kebawahnya itu yang daftar setelah jam itu sama di hari itu. Baru besoknya berganti lagi. Iya. Nah itu kan kesalahan sistem. Orangnya ada. Iya. Diputuskan, gak ada pelanggaran. Itu administrasi urusan Dukcapil lah. Nah saya tidak tahu yang ini karena kita ini sedang proses. Masih pembuktian ya. Iya. Masih pembuktian ke kita-kita bicara ini. Kita lihat aja lah. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada kutipan dari tim kuasa hukum Paslon 2. Tentang bahwa mereka berharap keadilan dari MK, keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya urusan mengkalkulasi kuantitatif karena MK bukan mahkamah kalkulator. Itu kan dulu statement itu pernah Prof Mahfud sama mereka. Saya yang pertama menyampaikan ini. Menyampaikan. Waktu itu maksudnya apa sih sebetulnya? Jadi begini, waktu itu sebenarnya itu terjadi tahun 2008. 11 tahun yang lalu. Iya. 2008 itu terjadi sengketa hasil Pilgub Jawa Timur antara Pak Karwo sama Kofifah. Kofifah, oke. Ketika data-data itu masuk, pada waktu, sampai saat itu MK sebelum, sebelum itu Pak Jimli dan awal-awal saya itu, MK kalau mengadili perkara itu hanya menghitung. Nah, selalu saya pikir kalau cuma menghitung untuk apa sih ada pengadilan, ya kan? Nyuruh orang aja hitung Surawasi sama polisi. Iya, iya, itu tugas. Iya, gitu aja pakai komputer rame-rame, di cross-check, suruh banyak. Kalau cocok ya cocok, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Itu apapun keadilan kayak gitu. Sehingga saya katakan kalau gitu, MK itu tidak boleh menjadi mahkamah kalkulator. Iya. Harus membangun keadilan substantif. Meskipun, gitu, secara kalkulator itu sudah benar, tapi prosesnya salah, kita adili. Nah, disitulah kemudian kami memunculkan istilah yang ada di dalam hukum pidana internasional itu, di dalam hukum genusida, hukum perang. Terang, ya. Itu, kalau kesalahan itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masis, seorang pemerintah, pejabat, pemerintah sudah bisa dianggap melakukan pelanggaran HAM pada waktu itu. Sehingga dihukum di pengadilan internasional untuk pelanggaran HAM. Nah, kita adopsi ini ke hukum pemilu di Indonesia. Saya yang menurut itu. DSM itu, ya. Sehingga sejak saat itu, MK kemudian membuat dalil bahwa kecurangan yang tersutur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi perubahan suara, bisa diadili oleh MK. Kita pakai itu semua kaget semuanya. Tapi lama-lama dipakai. Di dalam undang-undang dipakai, di dalam praktek peradilan dipakai, sampai hari ini. Nah, itu yang dikutip oleh Bambang, ya. Bambang, ya. Bambang Nasrullah, ya. Bambang Nasrullah, gitu. Bahwa Pak Mahfud bilang gitu, Yusriel bilang gitu. Makanya Yusriel bilang begitu waktu itu. Ya, ya. Gitu. Saya katakan sampai saat ini, pendirian saya tetap seperti itu. Artinya tetap proses itu harus diadili, karena proses itu mempengaruhi hasil. Tetapi, jangan lalu berpikir kalau mengadili proses, mesti salah pemerintah. Harus ada ukuran terstruktur itu tadi. Terstruktur sistematis. Kalau misalnya Pak Kohar, seorang pejabat pemerintah, kampanye, eh, pilihlah Pak Mahfud. Ya. Gitu. Pak Mahfud itu calon yang baik, pilihlah kampanye. Ya. Anda pejabat, nah boleh kan? Ya. Tetapi, ini terstruktur, cuma tidak sistematis, karena Bapak cuma berpidato, tapi tidak masuk ke TPS. Nah, yang sistematis itu Bapak berkampanye, lalu ngatur orang, eh, pilih ya Pak Mahfud kampanye, lalu nyuruh. Sampai TPS. Iya, nyuruh. Terus yang TPS siapa yang ditugasi, yang bagi uangnya siapa. Nah, sistematis itu ya. Menganut tanda itu namanya sistematis masuk ke TPS. Ya. Nah itu, kalau yang sekarang ini kita dengar dulu lah. Kayaknya belum ada sih yang sepuluh. Belum ada ya. Misalnya, mengatakan begini. Polisi tidak netral. Iya. Ada buktinya di daerah-daerah tertentu, misalnya Garut itu ya. Meskipun sudah diralat, tetapi orang tetap percaya itu memang tidak netral. Tapi, itu kan dia disuruh oleh atasan. Tetapi dia tidak, atasan ini tidak masuk ke TPS kan. Tidak membagi uang langsung ke pemilih. Tidak membeli kartu pemilih untuk dia cobloskan, tidak. Berarti itu terstruktur, tapi tidak sistematis. Tidak bisa. Apakah itu tidak melanggar hukum? Melanggar hukum, tapi bukan urusannya MK, itu urusan hukum administrasi negara. Iya kan? Kan ada, di polisi itu kan ada propam. Iya, betul. Iya, ada propam. Ada, di pemerintah itu namanya ada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu yang ngadili. Kalau MK-nya tetap Anda menang. Kalau tidak bisa bukti bahwa orang itu dibayar langsung mencoblos Anda. Jadi, TSM itu satu paket. Satu paket. Tidak bisa dibisah sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa, hanya terstruktur saja. Tetapi, kalau kemudian tidak sistematis dan apalagi masif, berarti itu gugur dengan dirinya. Gugur, iya. Setidak-tidaknya sampai saat ini. Sampai saat ini tidak ada yang. Belum, prop belum melihat ya. Belum ada. Yang saya lihat dari yang diajukan ini. Ya, belum ada. Ya, karena belum diperiksa ya. Sampai kita bicara ini belum diperiksa. Tapi, saya tidak melihat di dalam permohonan itu bahwa ada sambungan dari struktur ke TPS, ke petugas. Nah, saya beri contoh nih yang sistematis. Di satu daerah, bupati mengumpulkan camat, camat mengumpulkan lurah. Kalau ini menang, setiap camat akan mendapat ini. Lurah akan mendapat ini dari kebijakan yang menang. Tugasnya apa? Tugasnya Anda pengaruhi TPS. TPS sana yang bertugas lurah ini, TPS sana ini, ketahuan. Nah, itu namanya terstruktur dan sistematis karena masuk ke TPS. Batal. Kita batalkan hasil pemilihannya. Masif ya? Kenapa? Masif itu artinya tidak bisa dihitung satu persatu kan? Seluruh di situ kena. Dampaknya ya? Iya, dampaknya kena seluruh wilayah itu. Kalau bisa dihitung satu persatu kan artinya hitung kuantitatif. Misalnya, bapak membeli suara saya, hitung aja. Oh, itu salah satu pindah aja ke situ atau batalkan. Tapi kalau masif itu tidak bisa dihitung satu persatu. Akibatnya bisa diduga, ini suatu kolom O besar kebijakan. Tidak perlu dihitung. Karena masuk ke TPS kan? Itu pernah. Tetapi ada juga, Pak. Pernah tetapi tidak sistematis. Seorang gubernur. Dia dilaporkan ketika kampanye menggunakan dana negara korupsi. Diperiksa oleh MK, betul korupsi. Menggunakan dana negara. Tetapi tidak ada bukti bahwa ketika dia kampanye gunakan dana negara, orang yang diberi uang itu betul-betul milih dia, tidak ada bukti. Cuma dia, kamu pilih ini ya, pilih ini. Tapi kan tidak ada buktinya ketika masuk OBD, dia benar milih dia. Maka kita nyatakan, secara hukum tata negara, gubernur ini sah terpilih karena tidak ada sistematisasi yang menuju ke TPS. Tetapi karena dia korupsi, kita serahkan ke KPK. Ini menang sebagai gubernur, serahkan KPK masuk ke penjara. Sampai sekarang masih di penjara. Jadi, secara pemilihannya sah. Tapi iya, ada kompetensinya sendiri, pengadilan. Urusannya beda. Tidak bisa diaduk-aduk. Nah, kalau tadi yang masih ada kaitannya dengan kalkulator tadi, karena sudah ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ini terutama Prof Yusril yang juga seperti itu, maka tugas MK itu memang mengadili perselisian hasil. Enggak juga, ya itu kewajiban Pak Yusril mengatakan itu karena dia kuasa hukum. Seumpama Pak Yusril jadi kuasa hukumnya KPU, pasti mengatakan sebaliknya. Seandainya dia jadi kuasa hukumnya Prabowo, memang tugas pengacara begitu. Tetapi di dalam Undang-Undang kata terstruktur, sistematis, dan masif itu ada. Sampai sekarang malah ada, dulu tidak ada. Artinya berarti TSM itu terjemahannya proses juga? Iya, iya dong. Proses juga masuk, proses yang mempengaruhi hasil. Cuma ketat sekali, tidak sembarangan. Saya dulu mengadili 398 kasus. Dari 398 ini hanya 11 yang bisa membuktikan TSM itu. Jadi 0,20 persen. Kecil sekali, 0, enggak sampai 1 persen. Dan itu levelnya pada level kabupaten. Iya, level kabupaten. Apalagi negara. Negara sulit sekali. Itu saja sulit ini. Dan perkara, apa namanya, perkara pembuktian itu yang sekarang saja sudah terlihat bahwa, misalnya kayak tadi betul misalnya C1 ditarik. Iya. Otomatis berarti ada fakta, ada data yang hilang dong. Iya, iya. Jadi, bukan hilang. Artinya... Memang dia enggak pernah punya. Kalau hilang, dia enggak pernah punya. Kalau punya kan gampang loh. Dulu kan minta ke KPU. Ke Bawaslu, pinjam ke Bawaslu. Katanya dia punya. Tapi sudah bisa, di mana? Formulian tunjukkan dong. Minta ke Bawaslu. Ya Bawaslu sama dengan KPU dong. Itu berarti dia enggak punya. Gitu. Iya, sampai nunggu 28. Sampai di 28. Letakkan ya. Iya. Artinya ada hak yang harus dihormati dari pemohon untuk ini. Apakah dia melengkapi di ujung-ujung? Bisa juga. Nanti misalnya, kami sudah siap dengan bukti gitu. Tapi yang saya dengar, hakim, per tanggal 18 ya. Kita hari ini. 19. Pertanggal 19 itu hakim menyatakan memberi waktu sampai jam 12. Oke. Kalau jam 12 tidak beres, berarti tidak mengajukan bukti. Atau dianggap sudah. Sampai, ya saya dengar. Tadi jam 12 menurutkan ditarik. Karena tidak bisa lagi menyiapkan itu. Gitu. Nah, iya tidak lama lagi kita akan mendengar ponisnya. Jadi perkara, sebenarnya bukan perkaranya gugur. Dia tidak menggunakan hak membuktikan permohonannya yang soal kuantitatif. Sehingga nanti, pasti itu yang sudah dimiliki oleh KPU itu, itu sudah dianggap benar sejauh menyangkut cara perhitungan. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang proses. Nah, termasuk proses yang kemarin sempat diungkapkan dengan urusan pencalonan Kiai Marfamin sebagai wapres. Menjadi, dia bagian dari Dewan Penasihat Bank Syariah. Apakah itu masuk akal? Dipersoalkan? Sekarang masih perdebatan. Karena begini faktanya. Menurut undang-undang, seorang talon presiden atau wapil presiden harus membuat perusahaan bahwa dia tidak menjadi pengurus atau pejabat di BUMN. BUMN. Nah, Pak Maruf Amin itu tidak mengisi form itu, tidak mencoret bahwa dia sudah mundur. Alasannya apa? Loh, saya kan tidak di BUMN. Saya di anak perusahaan BUMN. Nah, kalau gitu, kalau itu di anak perusahaan BUMN, ya tinggal ditentukan apakah anak perusahaan BUMN itu mau menjadi bagian dari BUMN. Nah, menurut undang-undangnya itu terpisah. Bukan. Bukan anak BUMN. Tetapi MA, Mahkamah Agung, pernah memutus bahwa ini bagian. Tapi itu bukan vonisnya, itu di pertimbangan hukumnya. Vonisnya itu justru menolak permohonan pemohon. Nah, oleh sebab itu tinggal MK ini mau memakai hak dia untuk mengikuti undang-undang atau mengikuti vonis Mahkamah Agung. Karena ini vonis. Vonis kan juga mengikat juga, kan? Tetapi pertimbangan, kan? Iya. Vonis tapi di pertimbangan ya, bukan di? Iya, betul. Itu di pendapat hukumnya. Pendapat hukumnya. Bukan di vonisnya. Bukan di vonisnya. Nah, terserah hakim berani mengambil yang mana. Cuma itu mungkin yang agak celah ya. Iya, agak bisa diperdebatkan. Tetapi yang lain-lain saya kira biasa-biasa. Jadi, proses sekarang sudah berjalan. Sekarang sedang menuju kepada, ya tentu saja kita ingin menyaksikan bahwa nanti setelah keputusan MK, tentu semuanya harus menghormati. Oh iya. Ketika keputusan MK itu kan final mengikat ya, ini pasti tidak ada lagi banding dan tidak ada seterusnya. Iya, iya. Nah, mungkin harapan Prof untuk pihak-pihak yang sekarang sedang berselisih ini apa? Saya melihat, konflik antar elit itu sebenarnya sudah tidak ada. Antar elit sudah tidak ada? Karena begini, Prabowo sebagai paslon sudah menyatakan akan mengikuti putusan MK. MK, dan sudah minta para pendukungnya untuk tidak demo ke MK. Artinya, dia bilang kita formati MK. Ya, sudah bagus kan. Berarti sudah ada permusuhan di elit ini sudah cair. Sudah mau. Lalu, koalisi Pak Prabowo itu sendiri partainya PAN sudah mendekat ke pemerintah. Sudah lepas dari ini, sudah satu legal standing lagi. SBY, demokrat sudah gitu. Tuh, PKS tidak aktif meskipun tidak bergabung pemerintah, tapi tidak aktif lagi urusan-urusan paslon ini. Prabowo-nya sendiri sudah tidak. Berarti ini yang, ini kan sudah lepas nih, sudah tidak ada induknya. Sehingga kalau Anda tanya himbauan gitu, saya menghimbau para pendukung paslon 1 dan 2, kalau bermusuhan jangan terlalu dalam. Tiba-tiba nanti. Terlalu nihayati ya? Iya, tiba-tiba nanti ini berdua, bersatu Anda masih bertengkar, rubik. Misalnya ada cawapres tiba-tiba masuk kabinet atau apa gitu. Sudah, alternatif ke situ ada. Karena ada menurut, sekian cawapresnya ke sana. Itu sudah, sekarang ini saat kita bicara nih, pembicaraan tentang itu sudah masuk secara serius gitu, di dalam diskusi-diskusi elit gitu. Nanti yang di bawah bertengkar, malah yang disuruh bersatu orang juga bertengkar ketika ditanya. Pak, kalau Bapak bersatu, kalau kami bertengkar, siapa yang nyuruh kamu bertengkar? Itu jawabannya, kayak yang dulu lagi. Nah, sekarang kan... Permusuhan jangan terlalu dalam. Nah, permusuhan jangan terlalu dalam. Bisa berubah, bisa berbelok. Nah, sekarang kan yang bermusuhan di sidang kan para tim kuasa hukum. Nah, termasuk kemarin ada persoalan mohon perlindungan LPSK untuk saksi dan seterusnya. Ini pandangan Prof Mahfud dalam sejarah persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ini lazim atau tidak sih? Atau sudah pernah ada? Sampai hari ini, tidak pernah ada saksi itu diancam. Tidak pernah ada saksi tidak aman. Sekurang-kurangnya berdasar laporan dan tidak pernah ada berita bahwa ini saksi MK diancam, ini saksi MK diculik. Tidak ada. Itu satu, tidak pernah ada. Yang kedua, berdasar hukum pun, kalau itu ada, itu tidak minta perlindungan saksi ke LPSK, minta ke polisi. Karena LPSK itu dalam kasus pidana, sedangkan ini tata negara. Tata negara, iya. Jadi kalau diancam ya minta perlindungan ke polisi dong. Polisi wajib melindungi. Polisi wajib melindungi. Tidak usah ke LPSK, meskipun ini pengadilan, tapi ini bukan pengadilan pidana. LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana. Jadi kan dulu orang takut tuh melaporkan ada orang membunuh, ada orang korupsi. Datang ke LPSK, saya mau memberi kesaksian sebagai saksi, tapi tolong lindungi saya agar tidak dibunuh. Nah itu bisa. Tapi kalau di tata negara, tidak ada. Oleh sebab itu, itu tidak proporsional. Dan tadi nih, tanggal 19 nih, sidang, para saksi yang disumpah disitu ditanya oleh hakim, ada enggak yang mengancam Anda? Enggak ada katanya. Enggak ada yang mengancam. Siapa yang mau mengancam? Ini biasa-biasa aja. Itu dramatis saja. Dramatisasi ya? Oke. Nah ini ada dari netizen. Kalau Prof Mahfud yang hadir di Newsmaker selalu saja ada pertanyaan dari netizen. Iya, makasih. Karena Prof sangat aktif juga di dunia maya. Iya, dunia sosial. Ini pertama ada dari Mas Bro Pati, Ed Bro Pati. Bertanya begini untuk Prof Mahfud. Ketika dinamika kebangsaan menuntut penegakan kejujuran dan keadilan di satu sisi, tetapi di sisi lain penegakan tersebut berpotensi menggerus harmonisnya situasi kebangsaan, mana yang akan dipilih? Enggak. Penegakan keadilan itu kalau pengadilannya bagus dan rakyatnya sportif tidak akan menggerus persatuan. Soalnya sekarang yang jadi masalah itu, ada orang menuding. Kalau Anda tidak memenangkan ini berarti Anda tidak adil gitu. Itu tidak benar. Jadi sudah dikasih terleluan. Jadi kalau memenangkan ini baru adil gitu, itu tidak boleh begitu. Nah itu sebenarnya. Jadi dikira kalau tidak dukung dia lalu dianggap mendukung kezoliman gitu. Padahal belum tentu juga bisa saja yang dukung gedoliman di sana, bisa di sini. Ini kan soal pilihan gitu. Jadi begini, itu alternatif yang dikatakan itu bukan pilihannya antara menegakkan keadilan dan mengerus kebersatuan itu tidak bertentangan. Itu justru kalau keadilan ditegakkan, kebersatuan itu akan semakin kuat. Kebersatuan kuat itu keadilan juga akan semakin baik. Jadi saling-saling mengisi, saling melengkapi. Nah selanjutnya tadi dari Broto Pati, lalu ada Ad Populer Berita dari Sabari Paima. Bagaimana menurut Prof Mahfud, dengan kondisi hukum di Indonesia, apakah sudah baik dan adil? Dan mengapa masih ada beberapa kasus? Ini pertanyaan umum. Jaksa maupun hakim tidak menjalankan aturan hukum yang berlaku karena masih tergiur dengan uang. Apakah bayaran hakim dan jaksa kurang? Hukum di Indonesia belum baik, masih banyak korupsi, masih banyak jaksa di hukum, banyak hakim di penjara, banyak polisi juga sewenang-wenang dan masuk penjara. Hukum belum baik, tapi bukan berarti lalu kita lalu meniadakan pengadilan. Betapapun hukum kita sekarang ini kurang bagus, tapi pengadilan tetap harus ada dan harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Bayangkan misalnya, hanya karena Anda berpikir hukum tidak bagus, Lalu ada kasus tidak dibawa ke pengadilan. Siapa yang nyasai? Pengadilan masa. Iya kan pengadilan masa. Tetap harus ada pengadilan. Itu pandangan filosofinya. Tapi kalau pandangan historiknya sebenarnya begini, keluhan seperti itu, itu keliru. Misalnya begini, Pak, apa gunanya ada pemerintah yang sekarang ini korupsi banyak, hukum tidak lega? Kita coba dulu, kita sebelum merdeka, sebelum punya pemerintah. Kalau sekarang korupsi banyak, tetapi kalau dulu korupsi semua. Sekarang banyak. Iya kan? Beda kan? Beda kan? Iya. Semua itu mutu laku. Iya, itu karena kita punya negara. Iya, iya, iya. Karena ada yang ngatur ya. Jangan pesimis gitu ya, perbaiki dari waktu ke waktu. Ada yang sudah mengatakan, Pak, apa gunanya pemerintah? Kita itu orang miskin masih banyak. Berapa saya tanya? Berapa orang miskin? Data BPS 2018, orang miskin itu sebanyak, Iya, 9,6 persen kan? 25,4 juta. 25,4 juta berapa? 9,6 persen. Oke, itu banyak ya? Banyak, Pak, karena 25 juta. Dulu sebelum Indonesia Merdeka, miskin semua. 99 persen. Sekarang tinggal 9 persen. Gimana kamu kok bilang ini? Ini kan karena kita punya negara, masa negara mau dibubarkan hanya karena ada 9 persen? Padahal dulu 99 persen miskin. Kan gitu? Iya, jadi positif. Selalu, iya dong. Oleh sebab itu, kalau masih ada 9 persen orang miskin, mari Anda berfaktifisasi. Membangun negara, menegakkan hukum ini dengan baik. Oke, baik. Oke. Dan ini yang terakhir ini dari Ali Nawawi. Add Nawawi Ali, underscore Ali. Mungkinkah, mungkin atau tidak, Pak Muhammad Mahfud MD dan Mbak Yeni Wahid bergabung kembali di PKB untuk bersama-sama kembali dengan Cak Emin dan juga Gusmus. Maju tak gentar, membela yang benar. Oh, ini kali ini benar. Ini politik ini. Saya tidak tahu ya Mbak Yeni masih akan bergabung apa tidak. Kalau saya sendiri merasa sudah senior untuk ke partai politik. Bahkan saya juga sudah katakan senda, ikut-ikut lah. Kalau orang datang tanya ke saya, ya saya jawab aja sekendarnya. Tetapi saya sama sekali tidak ingin ikut-ikut. Bahkan kemarin ditawar IP3. Ya, saya ditawar IP3 itu betul. Betul. Dan itu sahih semua orang yang masih ada dan orang-orang yang menentukan. Saya menolak. Menolak ya. Ke PKB juga. Saya sudah senior, sudah diurus oleh yang moda-moda lah. Bahkan saya sudah bilang ke Muhammad, Saya mencandakan ikut-ikut bicara PKB, ngurus PKB gitu. Silahkan uruslah generasimu dengan teman-teman apa namanya yang sebaya atur sama-sama biar maju. Karena itu warisan busdur yang sangat berarti bagi bangsa ini. Saya tidak usah ikut ke situ dan tidak akan mau ikut gitu ke dalam resmi kepengurusan. Juga tidak akan ikut apa namanya, mengatur-ngatur gitu. Silahkan aja. Saya sudah tercatat aja sebagai orang yang pernah memimpin partai itu sebagai Wakil Ketua Umum. Wah, sudah bagus, sudah terhormat. Saya bilang, saya tidak usah ikut lagi. Nah, kalau kabinet sudah sempat ditawari? Atau sudah ada bisik-bisik gitu? Oh, kalau di luar sih banyak gitu. Tetapi saya juga tidak akan ikut bicara yang begitu itu. Rasanya kok kurang tepat ya. Itu kan urusan presiden lah. Biar presiden nyaman, pilih sendiri gitu. Silahkan siapa saja. Pokoknya yang penting presiden sekarang ini harus nyaman, bekerja, cocok dan kabinetnya. Menterinya profesional, zakat kabinet, kalau istilah biasa ini silahkan. Kita tidak usah menawarkan diri, tidak usah menawarkan orang lain siapa yang cocok. Silahkan aja presiden itu jangan diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya nanti presiden nyaman dan ini dengan Prof. Maafut, kemistrinya dapat. Kita lihat lah. Yang penting kita tidak akan ikut pengaruhi, tidak akan ikut mengusulkan, apalagi minta gitu. Jadi biarkan presiden berpikir penuh. Iya, iya. Penting Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan Pak Jokowi juga menjadi lebih tough. Karena ini seperti kata Pak Jokowi sendiri, dia tidak mempertaruhkan jabatan lagi yang akan datang. Sehingga dia sekarang betul-betul untuk bangsa dan negara. Oke, good. Bagus. Amin. Terima kasih, Prof. Maafut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Maafut segera bisa kita serap bersama-sama. Salam ya sama Pemirsa Medkom yang setia. Nanti ketemu lagi. Nah, ketemu lagi episode berikutnya, Prof. Nah, Pemirsa, sebagaimana Prof. Maafut bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk bertemu Prof. Maafut lagi selama kita masih diberi umur. Karena itu, jangan tinggalkan Medkom, like and subscribe video kami di Youtube, juga di Facebook Medkom ID. Saya, Abdul Kohar, mohon pamit untuk kali ini. Sampai jumpa untuk pekan depan dengan tema yang mungkin berbeda atau mungkin sama dan dengan sosok yang tentu saja berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.